Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif melantik pengurus gabungan organisasi wanita Kabupaten Batanghari Kamis 29 Desember 2022. Pelantikan ini dilaksanakan di Serambi, Rumah Dinas Bupati Batanghari. Dalam kegiatan ini sebanyak 87 peserta dari gabungan organisasi resmi dilantik Bupati Fadil Arif. Sebanyak 87 orang dari istri pejabat daerah Kabupaten Batanghari dilantik dalam gabungan organisasi wanita atau GOES Kabupaten Batanghari. Doraini Bahtiar, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Batanghari, menjelaskan pelantikan ini seharusnya dilaksanakan di tahun 2021 lalu. Namun karena terkendala pandemi COVID-19, pelantikan dilakukan pada 29 Desember 2022 ini. Nuraini menjelaskan dalam pelantikan gabungan organisasi wanita sekabupaten Batanghari ini terdiri dari 15 organisasi dan masing-masing organisasi mewakili untuk dilantik sebanyak 2 orang. Pelantikan dilakukan langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Barusan tadi kita sudah dilantik yang disini Pak Bupati 15 organisasi terdiri dari yang paling banyak disini ibu-ibu UPD dari Dharma Wanita berserta 15 organisasi yang diwakili sebanyak 2 orang masing-masing organisasi. Sehingga sebanyak anggota kita 87 kalau tidak salah dan terdiri dari berbagai organisasi, baik organisasi agama, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Sementara itu Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif berharap pelantikan ini dapat membawa Batanghari tangguh dan dapat berperan dalam pembangunan daerah dengan memiliki program positif untuk pembangunan daerah. Kita tahu bahwa salah satu aspek kemajuan itu bagaimana wanitanya berdaya. Penasaran kesehatan gender ini bisa utuh berlaku di Batanghari dan semua wanita menggerakkan pembangunan kewakilan Batanghari, maka Batanghari bisa maju. Karena hari ini menjadi trigger, jadi pengungkit untuk koordinasi antara organisasi wanita yang ada di Kabupaten Batanghari. Salah satu visi-visi kita bagaimana indeks pembangunan gender ini baik kewakilan Batanghari ya. Jadi wanita pertama di semua seni-seni kehidupan, bagaimana mereka ikut berperan. Kemudian bagaimana aksesnya tidak dibatas. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.